Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya ya ya ini channel saya nih disini saya mau bahas ini nih hape lama ada ini Sony Xperia X Performance dan ini Xperia XZ jadi dua-duanya ini diluncurkan di tahun 2016 yang ini di Februari nya yang ini di September kalau enggak salah ini di Mobile Web Congress ini di EFA Eh, Xperia Performance itu tadi kolcomm pertama untuk X-series untuk seri tertingginya maksudnya kan di bawahnya ada XA ada yang seri X kalau gini flagshipnya yang ini saya beli dengan harga Rp 5 juta yang ini Rp 1,3 juta loh kok bisa murah ya cia banget ya padahal sama ini ya karena ini dibeli di dua tahun lalu dua tahun 2017 dan ini Xperia X performance global ya yang dual kalau ini Xperia XZ nya untuk komo nah makanya harga jauh dan dua HP ini sekarang lagi ngetop karena mantan flagship di tahun itu dengan harga yang terjangkau ya Xperia Xperia sekarang Rp 900.000.000 sudah dapat dan yang ini ya segitu harga Rp 1,2 juta juga ada ini dual sudah dipakai dua tahun kurang lebih dan ini ya baru-baru kemarin belinya jadi di video gua ini sekarang gua mau ngetes performanya ya secara dua HP ini tuh speknya sama sama speknya pakai processor Snapdragon 820 RAM nya 3 yang ini internal 64 karena dia dual global yang ini 32 karena single nocomo pula yang XZ ini ini oke ini ya Oreo eh Oreo nugget yang yang Xperia Xperia performance Oreo nah karena speknya sama ya paling yang bedain ya XZ baterainya 2900 dan ada laser autofocus di kamera dan ini X performance baterainya 2700 udah itu aja bedanya jadi gini kalau nanti mau ambil kesimpulan tinggal bedain ini tinggal di compare aja tinggal dibandingin aja antara OS nugget dan OS Oreo bagus mana performanya kalau bagus nugget ya X performance temen-temen ya installin nugget gitu kan kalau dia Oreo bagus ya XZ temen-temen pakein Oreo dan sebaliknya kira-kira ya kira-kira begitu deh yang yang pertama gua tes ini antutu ya ini fresh install artinya ini nggak ada aplikasi yang lebay lah gitu nggak ada aplikasi yang kebanyakan bukan daily use udah habis udah jadi simpanan ini HP ini dua-duanya jadi semua kosong paling yang mau dicek untuk hari ini aja untuk tes hari ini aja diinstalin kayak antutu pubg dan trotting test nantinya yuk kita mulai di antutunya yuk untuk pertama saya mau ngecek ini ya antutu band smart uji antutunya di simak aja jadi silahkan ambil kesimpulannya kalau bagus di nugget ya tinggal pakai nugget bagus ore tinggal pakai nore oke ayo mulai selamat menikmati 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 hasilnya segini padahal exit flagship ya flagship dan OSnya juga lebih mudah katanya kan seri ini Snapdragon 820 bagus di nagep tapi ya hasil menentukan ini bagus di Oreo X Performance oke oke sekarang lanjut ke saya tes itu ya PUBG Mobile ini PUBG nya baru install cuma tadi di login doang tapi belum dimainin setting grafis nya default ya saya setting macam-macam biar tahu standarnya ini tinggal dilihatin aja tuh settingnya di apa kita kan defaultnya nah oke yuk kita tancap gas ini dia oke 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 selamat menikmati 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 see you dan sampai jumpa